Hai guys, inilah kisah perkelahian berdarah di Medan yang memicu perang kemerdekaan di Sumatera Utara. Suatu ketika, seorang remaja pedagang pakaian bekas melintas di depan markas nikah di pensiur Wihelmina. Rencana merah putih di dadanya dilucuti dan diinjak-injak. Dia juga digampar karena melawan. Mendengar kabar itu, rakyat Medan murka bersenjatakan parang, para pemuda nasionalis hingga bandit menyerbu markas nikah. Perang bacok-membacok pun terjadi, akibatnya 14 jiwa melayang. 132 tentara nikah yang terluka dibawa ke markas pemuda, dibukuli atau dibunuh sebelum dikirim ke rumah sakit. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.